Intro Jejata Wafas News kembali hadir dengan informasi menarik, kita simak selengkapnya Intro Kapal Indo-Angkatan Laut Inggris, HMS Prince of Wales, dilaporkan mogok setelah berlayar untuk penempatan 4 bulan ke Amerika Serikat Pada Minggu 28 Agustus 2022, kapal seharga sekitar 52 triliun rupiah itu tetap berlabuh di dekat Isle of Wight Sementara para petugas menangani masalah mekanis HMS Prince of Wales yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 mogok tidak lama setelah berlayar dari Port Smoot pada Sabtu sore Juru bicara Angkatan Laut Inggris mengatakan kapal induk tetap berada di area latihan pantai selatan sambil menunggu penyelidikan terhadap masalah yang muncul UK Defense Journal mengutip sumber Royal Navy melaporkan Penyelam dikirim untuk memeriksa masalah tersebut dan melaporkan ada kerusakan pada poros baling-baling Kapal induk itu diperkirakan akan tetap berlabuh selama beberapa hari sambil menjalani perbaikan Setelah selesai kapal kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Amerika di mana awak kapal akan berlatih bersama rekan-rekan mereka dari Amerika dan Kanada Rute yang akan ditempu adalah mengunjungi New York, Halifak di Kanada dan Karibia Angkatan Laut Inggris mengatakan membawa gugus tugas HMS Prince of Wales melintasi Atlantik tidak hanya akan mendorong batas-batas operasi kapal induk tetapi juga akan memperkuat hubungan kerjasama dengan sekutu terdekat mereka Prince of Wales adalah kapal kedua dari kapal induk kelas Queen Elizabeth Kapal pertama juga memiliki sejarah masalah Pada tahun 2020 Queen Elizabeth terdampar di Portsmouth setelah banjir di ruang mesinnya merusak listrik Selama dua tahun pertama dalam pelayanan kapal induk ini dilaporkan menghabiskan waktu kurang dari 90 hari di laut Ini karena kapal mengalami kebocoran dua kali dalam lima bulan Kapal induk ini dirancang untuk melakukan perang intensitas tinggi dan berbagi tugas bantuan kemanusiaan Kapal memiliki bobot 62 ribu ton dengan dek penerbangan selebar 70 meter dan panjang 280 meter Luasnya setara dengan tiga kali lapangan sepak bola Kelas Queen Elizabeth menjadi kapal terbesar yang pernah dibangun Angkatan Laut Inggris Kapal dapat mengangkut 36 pesawat F-35B dan 4 helikopter Merlin Membawa hingga 1.600 personil kapal bisa berlayar selama 292 hari Demikian Jejatapa Fast News kali ini sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.fletzono.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam nofal elegan eagle, fight like a falcon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati